Halo assalamualaikum sahabat youtube semuanya di video kali ini saya akan berbagi video tentang bagaimana cara menali buah durian Baik yang buahnya itu bisa kita jangkuh dengan tangan maupun buah yang jauh dan tidak bisa kita jangkuh dengan tangan Seperti apa caranya simak video ini sampai selesai Teman-teman sebelum kita menali buah durian kenapa buah durian ini harus kita tali Tujuannya adalah supaya kalau nanti matang dan jatuh itu tidak rusak karena jatuhnya selalu tinggi dari pohon sampai ke tanah Kemudian yang kedua supaya kalau ini matang dan jatuh biasanya kalau tidak ditali ketika jatuh ke tanah dan ditemukan orang itu biasanya diambil oleh orang tersebut Sehingga kita tali supaya ketika nanti matang dan lepas dari tangganya ini Ini masih kondisi bergelantungan di pohon dan bisa kita ambil dan bisa kita panen di pohon dalam kondisi sudah masak di pohon Teman-teman untuk cara penaliannya adalah yang pertama kita siapkan tali ravia Ini penalian ini dengan cara saya sendiri biasanya beda orang beda cara teman-teman Yang pertama ravia ini kita talikan di Seperti ini teman-teman kita tali seperti ini teman-teman Seperti ini Kemudian yang ini kita talikan kesini Kita tali dua kali dengan simpul mati teman-teman Nah sehingga bisa kita tarik ulur untuk besar dan kecilnya Nah sehingga nanti ketika ini kita tali disini Kita talikan ke buah ini dan ketika buah itu jatuh Maka buah akan semakin terjerat oleh tali seperti ini Nah seperti itu teman-teman Nah untuk penaliannya Caranya mudah sekali Kita masukkan kesini Nah Setelah itu yang bagian ini kita tarik Nah seperti ini kemudian kita talikan di Ranting yang paling dekat Ini talinya kita potong Dan kita tarik disini teman-teman Dengan seperti ini nanti ketika Buah ini lepas dari Tangke yang ini Itu bertanda buah sudah matang Jadi ketika kita jatuh buah masih berkelantungan di Rantai ini sehingga aman tidak jatuh ke tanah Kemudian selanjutnya kita akan mencoba Bagaimana cara penilaian durian yang jauh dan tidak bisa kita jangkau dengan tangan Teman-teman untuk buah yang jauh dari jangkauan tangan kita Buah tidak bisa kita jangkau dengan tangan Selanjutnya kita membutuhkan alat bantu berupa bambu teman-teman Ini bambu yang cukup panjang Bambu yang kita gunakan dengan syarat Ujung bambu harus ada pakangnya atau seperti huruf V seperti ini Ini tujuannya nanti untuk membantu kita dalam penalian Nah sebelum kita Tali seperti tadi kita membuat simpul penalian Seperti ini Kita ulangi supaya teman-teman lebih paham dan jelas Ini rafia yang ujung kita letakkan ke bawah Dan setelah bawah yang ini kita talikan ke bagian yang ini Kita tali dua kali dengan simpul mati teman-teman Nah ini bisa kita tarik ulur Kita akan coba untuk menarik durian yang itu teman-teman Caranya Dengan bambu ini Kita selipkan ke bambu yang berhuruf V seperti ini Nah kemudian kita tarik disana Caranya seperti ini Nah kita arahkan talinya teman-teman Supaya berada lipas di tengah-tengah Nah setelah seperti ini Ini talinya kita Kencangkan untuk kita rapatkan dengan Bawah durian dengan cara kita dorong dengan Ininya Kita dorong ininya Nah Seperti ini teman-teman Jadi menjadi erat Dan kita tali ke Ranting yang paling dekat dengan kita Dan kita tali disini teman-teman Dan kita akan coba ke buah yang satunya lagi di bawahnya itu teman-teman Kita gunakan alat bantu ini teman-teman Dengan bambu Yang ujungnya ada huruf Ada pakan atau huruf Vnya Nah seperti ini Kemudian dari ujung Kita arahkan dengan bambu talinya teman-teman Nah ketika sudah posisi di tengah Kita tahan duriannya dan kita tarik talinya Nah Kita tekan dan kita tarik seperti ini teman-teman Nah dengan begini Sudah kencang teman-teman Kita tarik Kemudian kita Tali lagi ke ranting yang Dekat dengan kita Perdampingan dengan yang tadi Jadi seperti ini Hasilnya teman-teman Ini buah yang Dekat dan bisa kita jangkau dengan tangan Dan itu adalah buah yang Cukup jauh dan tidak bisa kita jangkau dengan tangan Dan Tadi kita dalam penelian menggunakan alat bantu Berupa bambu teman-teman Demikian teman-teman tutorial tentang Tata penelian buah durian Baik yang dekat atau bisa kita jangkau dengan tangan Ataupun yang agak jauh Dan tidak bisa kita jangkau dengan tangan Mudah-mudahan video ini bermanfaat Dan saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton